Taukah teman-teman tiga macam najis Najismu hafafah itu najis ringan Najismu tawasil toh itu najis sedang Najismu goloboh itu najis berat Taukah teman-teman tiga macam najis Najismu hafafah itu najis ringan Najismu tawasil toh itu najis sedang Najismu goloboh itu najis berat Sekarang teman-teman udah pada tau kan Macam-macam najis itu apa aja Terus apa aja sih contoh-contohnya Yuk kita belajar lagi bareng-bareng Berikut adalah contoh-contoh najis dan cara mensucikannya Yang pertama adalah najis muhafafah Contoh najis muhafafah atau najis ringan adalah Air kencing bayi laki-laki yang belum genap dua tahun Dan belum makan ataupun minum selain air susu ibu Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikan air pada benda atau tempat yang terkena najis Sesuai dengan sabda rasulullah salallahu alaihi wasalam Kencing anak perempuan itu dibasu Sedangkan kencing anak laki-laki hanya diperciki Hadis riwayat Abu Daun Yang kedua adalah najis mutawasifah Contoh najis mutawasifah atau najis sedang Adalah bangkai, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, dan arak atau hamer Cara mencucikannya adalah dengan cara membasu atau mencucinya Sampai warna, rasa, dan baunya hilang Dan yang ketiga adalah najis mulolado Contoh najis mulolado atau najis berat adalah Air liur dan kotoran hewan anjing dan babi Cara mensucikannya adalah dengan cara Mencucinya sebanyak tujuh kali Dan salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu atau tanah yang suci Sesuai dengan sabda rasulullah salallahu alaihi wasalam Sucinya tempat dan peralatan salah seorang diantaramu Apabila dijilat anjing Hendaknya dicuci tujuh kali Permulaan dari tujuh kali itu harus dengan tanah atau debu Hadis riwayat muslim Alhamdulillah Cukup sampai disini dulu ya teman-teman Semoga bermanfaat Next kita belajar apa lagi ya Komen di bawah ya Selamat menikmati